Intro Bentang alam ranah Minang terkenal rancakbana, layak untuk dijajaki dengan berbagai cara. Tanya keindahan alam dan cerita sejarah, kuliner tradisi juga menjadi identitasnya. Selamat pagi! Jalan di belakang saya ini merupakan solusi untuk mengurai kepadatan di jalur antara Sumatera Barat dan Riau. Nah, jalan ini lebih tua loh dari Indonesia. Oh, berarti ini dibangunnya tahun berapa? Tahun 1908. Galak 9 adalah jalan menghubung Provinsi Sumatera Barat dengan Riau yang terletak di Payakumbu, Kabupaten 50 Kota. Jalan sepanjang 300 meter dengan lebar 5 meter serta tinggi sekitar 80 meter ini menjadi jalan yang cukup menyeramkan bagi pengendara. Karena bentuk jalan yang curam dan berbatasan langsung dengan jurang. Karena tak mampu menampung padatnya lalu-lalang kendaraan dari Sumatera Barat ke Riau dan sebaliknya, maka dibangunlah jembatan layang berkonsep green construction oleh para arsitek-arsitek Indonesia. Jadi jembatan Kelak 9 ini hanya penambahan, aslinya tuh cuma Kelak 9 ya? Iya. Terus berapa lama nih untuk bikin jembatan ini tau nggak? Ini butuh proses 10 tahun biar jadi. Terus apa lagi nih yang bisa dilakuin di sini? Apa ya, kita nyemil aja yuk. Sekalian sarapan, ntar aku traktir. Asik kita nyemil yuk. Pembangunan jembatan layang sepanjang 2,5 km ini dimulai tahun 2003 dan diresmikan oleh Presiden SBY tahun 2013. Wah, jagung bakar. Nah ini dia nih cemilan buat orang yang mampir ke sini. Kalau gitu saya pesen dua, Bang. Ya udah dua aja, Bang. Indahnya pemandangan Kelak 9 terutama dari jembatan 4 dan 6 menjadi spot favorit wisatawan untuk beristirahat dan berfoto. Udaranya segar, pemandangannya bagus sambil makan jagung bakar, anget-anget nih. Jangan kemana-mana, karena abis ini saya dan Hadid masih mau jalan-jalan ke tempat yang nggak kalah serunya. Mau kemana kita? Ke Lembahara, cuma 15 menit sih dari sini. Ayo. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nah, di sini nggak cuma pemandangannya aja yang keren, tapi kita juga bisa olahraga loh di sini. Nah, banyak komunitas pemanjat tebing seperti yang di belakang ini loh. Nih, buatin. Tapi kalau misalnya saya kan belum pernah panjat tebing aman nggak nih? Kan di sini udah teruji dan aman. Oke, kalau gitu gimana? Kalau misalnya kita langsung coba aja yuk. Kamu mau nyoba? Yaudah, yuk. Berpagar tebing-tebing granit terjauh setinggi 100 hingga 500 meter. Keeksotisan Lembahara telah dikenal luas di kalangan komunitas pemanjat tebing. Sedikitnya ada 300 titik pemanjat tebing yang tersebar di berbagai sudut lembah. Ternyata panjat tebing itu tidak segampang yang kita lihat loh. Kalau misalnya kita lihat, orang-orang kayaknya gampang banget naik ke atas. Ternyata tidak segampang itu berat banget. Memanjat tebing yang benar adalah dengan menggunakan kaki, bukan tangan. Mendorong badan secara vertikal dengan kaki akan lebih membantu daripada menarik vertikal dengan tangan. Tujuannya adalah agar tidak cepat lelah pada saat pemanjatan. Selamat menikmati. Kemudian kekuatan otot ini tangan saya gemeteran. Karena memang climbing itu tidak gampang ya. Kelihatannya tadi melihat teman-teman dari komunitas gampang banget. Tapi ternyata susah. Tapi saya berhasil. Kita berhasil. Ya, we did it. Nah, kalau misalnya tadi sudah capek nih manjat tebing. Sekarang saya mau yang santai-santai. Mendayung sampan keliling danau. Tapi ini takut tenggelen nih. Kamu enggak usah takut. Kedalamannya kan cuma setengah meter. Jadi kalau misalnya kamu belum mahir, enggak apa-apa. Ya udah kalau gitu, saya mau sampan yang warna biru. Cukup 15 ribu rupiah untuk menyewa sampan sekali putaran. Mau mendayung sampan sendirian atau menaikinya beramai-ramai bisa jadi pilihan. Nah, saya sekarang sedang mendayung sampan nih keliling danau. Cuma saya agak takut soalnya sampan nih goyang-goyang. Saya takut nyebur. Tapi akhirnya saya mengalihkan dengan melihat pemandangan sekitar. Pemandangannya bagus banget di Lembah Harau ini ya. Ya, benar-benar. Jadi kalau misalnya kita mau lihat pemandangan, enggak harus ke Green apa namanya? Green Canyon. Mirip Green Canyon. Ya, benar. Kalau dilihat sekilas mirip Green Canyon. Tapi ini enggak kalah bagusnya loh. Usai jeda, Wanda In akan kembali dengan cerita tentang kampung. Membuat salah satu makanan teremak di dunia. Jangan kemana-mana ya. Nah, di kawasan inilah berbagai macam rendang dibuat. Tapi kalau misalnya kita lihat ini seperti deretan toko ya. Ya, benar banget. Jadi enggak hanya toko aja. Jadi di sana ada juga tempat proses pembuatannya. Ada waktu yang tepat enggak sih untuk kita bisa lihat pembuatan rendang ini? Nah, lebih baik kita datangnya pagi. Biar kita bisa lihat semua proses pembuatannya. Oh yaudah, kalau gitu saya mau langsung nyobain berbagai macam rendang yang masih hangat. Ayo, ayo, ayo. Berdirinya kampung rendang di daerah Lampasi. Kaya Kumpu semakin memperkuat citra kota ini sebagai sentra produk rendang. Salah satu makanan terlezat di dunia. Ada 12 pengusaha rendang numahan dengan aneka produk. Nah, ini dia proses pembuatannya. Ini saya mau nanya, apa sih rahasia kelejatan rendang? Nah, rahasianya kita pakai lembur-lempau, mumpur rendang. Terus kita harus ngaduk-ngaduk ini sampai matang. Soalnya kalau enggak diaduk, nanti dia lengket. Masaknya lama, kayak tidak kurang lebih 2 jam. Nah, kita harus ngaduk terus. Oke, kalau gitu sekarang saya mau langsung nyobain rendang yang udah jadi. Yuk! Jenis rendang ada bermacam-macam. Mulai dari rendang telur, sihir daging, rendang belut, rendang paru, rendang kubi, hingga kalio jengkol. Ini rendang paru enak banget keringnya dan rempah-rempahnya terasa. Rendang ini bisa bertahan selama 3 bulan tanpa dipanasin. Rasa dan aromanya pun tetap. Terus ini nih, mungkin ada rendang basah sama rendang kering ya. Kalau khas payah kumbuh itu rendang apa? Nah, kalau khas payah kumbuh itu rendang kering. Kalau gitu sekarang, mau enggak temenin saya, milih nih rendang apa yang bisa jadi oleh-oleh? Ayo! Selain punya cita rasa yang khas, rendang tersohor karena sisi historisnya. Rendang merupakan kearifan lokal masyarakat Sumatera Barat yang dulu disajikan untuk raja dan kalangan bangsawan. Rendang bahkan telah ada di kancah kuliner Nesantara sebelum adanya kerajaan Aditya Warman, sekitar abad ke-8. Walaupun makanan khas Sumatera Barat, namun cita rasa rendang dipengaruhi oleh cita rasa Eropa-Mediterania Timur dan India. Terima kasih ya, Mbak. Adik, saya udah punya oleh-oleh rendang nih. Makasih ya Adit, udah nemenin saya seharian nih muter-muter. Iya. Kalau begitu, sampai ketemu di One Day In berikutnya. Daaah!